RUU PKS ini memang masyarakat belum terlalu faham, masyarakat juga belum terlalu masyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat pada tanggal 15 September 2019, tepat di Masjid Agung Sunda Kelapa, wilayah Menteng, Jakarta Pusat. Hari ini bukan hari yang semata-mata hanya kita nongkrong di sini, tapi kita ada tujuan luar biasa. Dan ada event yang sangat menarik hari ini yang saya dan kawan-kawan saya hadiri, yakni event pernyataan sikap dari Pemuda dan Remaja Masjid, wilayah DKI Jakarta. Dan saya nggak sendirian kali ini karena saya bersama dengan salah satu toko dari Pemuda dan Remaja Masjid, wilayah DKI Jakarta, yakni beliau Ustaz Budi Melianto. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Alhamdulillah. Kebanggaan luar biasa nih Ustaz. Bisa bincang-bincang dengan Ustaz. Bisa berbagi sesuatu yang sangat terupdate lah untuk saat ini. Ustaz, sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih. Dan apalagi kalau misalkan kami mengganggu aktivitas Ustaz saat ini. Apalagi tadi eventnya menarik sekali. Biasa ya. Semoga bisa bermanfaat Dari event tadi Apa tujuan utama dari pembentukan Jadi Bismillahirrahmanirrahim Event ini adalah event Yang memang biasa Organisasi pemuda dan remaja masjid Lakukan, kita harus Sebagai pemuda Remaja masjid juga Mengetahui kondisi-kondisi terupdate Tentang negara Republik Indonesia Kita sebagai pemuda Tidak boleh ketinggalan Tentang info-info terupdate Baik dari segi ekonomi Perpolitikan dan dakwah tentunya Tujuan dari event ini adalah Kita menolak RUU P-KS Dimana RUU ini banyak Sekali pasal-pasal Yang disitu Berkontroversi Dengan norma-norma Agama dan norma sosial Seperti itu Tujuannya Kita menolak RUU P-KS Pasti banyak banget ya Cara metode Bagaimana Mengedukasi masyarakat Agar semua masyarakat ini Menolak mengenai RUU P-KS ini Selain dengan Tabrik Akbar Ada cara lain Untuk mengedukasi masyarakat Agar mereka tuh paham Bahwasannya RUU P-KS ini Sangat lebih berbahaya Saat menisahkanannya Jadi RUU P-KS ini Memang masyarakat Belum terlalu faham Masyarakat juga Belum terlalu masyur Di kalangan masyarakat Karena memang Sedikitnya Orang yang Menguasai materi Tentang RUU P-KS ini Nah oleh karena itu Kita mengakukan edukasi ini Sudah dari jauh-jauh hari Tapi salah satunya Puncaknya adalah Tabrik Akbar ini Dengan pernyataan sikap Dari berbagai macam Organisasi Pemuda Remaja Masjid Dan komunitas muslim Dan Alhamdulillah Ini berjalan dengan baik Dihadiri oleh Salah satu Pimpinan Komisi 8 Dan insya Allah Suara-suara kita Bisa didengarkan Oleh wakti rakyat kita Selain daripada Tabrik Akbar Kita juga Membuat seminar-seminar Kita buat Bluetin Untuk kita sebar Dan kita buat Apa namanya Materi-materi Untuk dipelajari Oleh pemuda Khususnya Karena ini Kalau sampai disahkan Ini akan sangat berbahaya Karena memang Bukan hanya masyarakat awam Ya sudah Yang belum paham Bahkan di kalangan-kalangan Mahasiswa Terpelajar lainnya Masih banyak yang belum paham Mengenai materi Yang akan disahkan Di konstitusi ini ya sudah Baik Lalu sudah Bagaimana sikap kita Terhadap Rekan-rekan kita Yang memang mereka Pro terhadap ROW ini Mereka tuh Antisius sekali ROW ini untuk disahkan Jadi gini Yang pertama Ketika kita Menolak Atau Kita mendukung Itu kita harus Paham terlebih dahulu Apa yang kita tolak Dan apa yang kita dukung Salah satu Pembicara Daripada acara ini Adalah Doktor Wido Supraha Yang menurut kami Beliau Sangat menguasai Tentang materi ini Dan Memberikan Pemahaman Kepada Para jamaah Bagaimana Sikap kita Akan Rancangan Undang-undang P-KS ini Nah Terkait dengan Bagaimana sikap kami Terhadap teman-teman Yang mendukung Bisa jadi Mereka Tidak paham Dan yang kedua Bisa jadi Mereka punya motif Entah itu motif ekonomi Entah itu motif politik Jadi mudah-mudahan Kita doakan Teman-teman kita Yang mungkin Belum faham Lantas Ia mendukung Mudah-mudahan Allah fahamkan Allah kasih hidayah Dan apabila Mereka yang mendukung Atas dasar Kepentingan Mudah-mudahan Allah beri hidayah Insya Allah Kita juga pengen nanya Kan Antum juga Selain aktivis Pemuda masjid Anun juga sebagai Salah satu tokoh Pengamat politik Mengapa Anun Ambil jalur Basis teman-teman Remaja dan pemuda masjid Kenapa gak jalur Tokoh-tokoh politik lain Jadi seperti ini Dalam Islam Kita itu Harus beragama Secara kafah Kita tidak bisa Memilih Islam ini Sesuai dengan Selera kita Karena agama ini Bukan agama Prasmanan Yang kita suka Menurut kita enak Kita ambil Yang kita tidak suka Tidak enak Kita tidak ambil Artinya ketika kita beragama Kita harus Baik itu Dalam bidang Dakwahnya Secara Keorganisasian Remaja masjid Atau Perpolitikan Saya rasa Banyak teman-teman kita Banyak anggota komisi Di DPR Atau MPR Yang mereka tetap Memperjuangkan Suara-suara umat Memperjuangkan NKRI ini Dengan baik dan benar Oleh karena itu Saya memilih Untuk On the track Ada di bidang dakwah Khususnya di remaja masjid Karena saya pikir Remaja masjid inilah Fondasi Dari Orang-orang Yang akan Memimpin Kedepan Dan jika Sakofa Islamiahnya Itu kuat Insya Allah Ketika nanti Sudah menjadi orang besar Dia tetap On the track Memperjuangkan dakwah Dan memperjuangkan NKRI ini Salah luar biasa Masya Allah Luar biasa Hal-hal disampaikan oleh beliau Mengenai RUU ini Secara gamblam Sampaikan Lalu kita akan Tanya juga Pesan-pesan Dari beliau Bagaimana Pesan-pesan Untuk Masyarakat awam Khususnya Juga untuk Teman-teman Yang pelajar Masih bingung Mengenai Materi RUU PKS ini Bagaimana Pesan-pesan Dari handung Untuk Teman-teman Rakan-rakan Yang masih belum paham Mengenai RUU PKS ini Jadi Pesan saya Kepada Teman-teman Yang belum Mengetahui Bahaya Dan dampak Daripada RUU P Strip KS ini Adalah Kita Selalu Diajarkan Yang pertama Adalah Membudayakan Membaca Karena Karena dengan Membaca Kita dapat Mengetahui Apa yang Sedang Ter-update Di sekarang ini Yang kedua Pesan saya Terutama Untuk kaum Milenial Bahwa Kalau Sampai RUU Ini Disahkan Dampaknya Tidak Mungkin Mungkin Sekarang Sekarang Terasakan Tapi Ketika kita Nanti Punya Anak Punya Cucu Ini Akan Luar Biasa Dampaknya Dan Untuk Merubahnya Kembali Ini Membutuhkan Waktu Dan Membutuhkan Tenaga Membutuhkan Materi Oleh karena Itu Sebelum Ini Terjadi Maka Kita harus Menolak Dan Kita Insyaallah Ikut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kita Ikut Ulama Insyaallah Ulama Kita Majelis Ulama Indonesia Sudah Melakukan Rapat Dan Insyaallah Menolak RUU Tersebut Dan RUU ini Kapan Desa Hina Di tanggal Berapa Dan Hari Apa Jadi RUU P Strip KS Ini Itu Harus Merujuk Atau Induknya Adalah RUU K H 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 RDPR untuk bersikap menyuarakan aspirasi rakyat kita mencoba untuk saling menasehat-nasehati kepada wakil rakyat yang telah kita pilih untuk tidak mensahkan RUU tersebut Insya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan beliau rasanya masih banyak banget mau nanya-nanya tentang beliau dan materi yang beliau tangkap mengenai RUPKS namun hanya saja waktu kita sangatlah sempit juga memiliki jodoh yang lumayan padat dan Insya Allah diulain waktu kita pun bisa akan bincang-bincang lagi dengan Ustaz Bumi Bawato dengan topik yang lain dan untuk sahabat BimbarTube semua jangan lupa untuk like, komen, and subscribe channel ini agar kita bisa lebih semangat lagi untuk membuat semua postingan, konten, dan yang lebih menarik yang paling penting juga bermanfaat untuk semuanya berapa Allah kami capan, terima kasih untuk antem yang sudah menonton dan subscribe dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dihanti antem semua moga Allah menguafkan kita semua atas konten kita hati jika ada hal yang memang kurang berkenan dihanti antem semua sekali lagi Ustaz semoga akhir Ustaz semoga selamat sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh